Ya, hello guys, selamat datang di channel gue TheosGhostGaming dan kali ini gue akan bahas mengenai buit Elise ya, tapi lebih kepada main DPS oke, dan bagi kalian yang selama ini menonton channel ini ya, kalau misalnya boleh saya akan klik like ya, dan jangan lupa untuk subscribe-nya ya, untuk memantah algoritma youtube channel ini oke, kalau misalnya kalian merasakan manfaat dari channel ini, nah langsung aja ya, kita akan bahas pertama matrix, yang kedua thread, yang ketiga itu adalah team ya, abis itu kalau ada tambahan, gue akan taruh ya, di link deskripsi ataupun di kolom komentar oke, nah pertama kita bahas matrix, untuk matrix Elise, ya kita bicara dari rekomendasi-nya dulu, untuk rekomendasinya, ya dia ada dua, pertama matrix-nya dia full set ya, dan yang kedua upload, ya, cuman kalau misalnya untuk upload ini, sebenarnya menurut gue kalau misalnya Elise dijadikan support saja, kenapa? karena kalau misalnya, jika menggunakan skill discharges untuk beralih ke senjata saat ini, akan menghasilkan 80 charge attack, ya dia main charge, berarti ya kurang lebih dia bisa dikatakan sebagai support oke, tapi gue gak merekomendasikan ini, ya paling yang gue rekomendasikan itu adalah, ya seperti biasa, matrix-nya sobek, ya, yang ini oke, meningkatkan damage ya, yang ditipakan sebesar bla 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 bla, bagi setiap musuh di sekitar hingga tiga tumpuk ya, ini tiga set, ya, kalau ungu itu kan tiga set, abis itu kalau misalnya buat gue pribadi sementara aja ya, untuk ungu ya, bagi teman-teman yang pemula, ya, itu boleh silahkan, yang ungu masalahnya adalah, kalau misalnya kalian fokus di ungu, menurut gue jangan, ya, kalian harus the next level lagi ya, naikin up level lagi kenapa, karena pertama dia mentok di 70 level, ya, maksimalnya punya, maksimal level 70 dan, untuk statusnya otomatis gak bakal naik ya, jadi kalau misalnya bisa sama kalian main, itu gaca-gaca aja nanti kalian dapat currency nah, nanti kalian dapat matrix kuning nih, oke jadi kurang lebih seperti itu ya, dan kalau misalnya untuk yang matrix ya, nanti kita akan membahaskan ini ya, yang full matrix itu kalau misalnya dua matrix, itu OP gak bang? OP, kenapa? karena dia punya dua buff, ya, yang pertama final damage, ya, setiap kali beralih ke senjata ini, final damage meningkat 4,5%, ya, dan seterusnya dan, ini yang buff kedua, ya, jika ini adalah senjata frost, frost damage meningkat lagi sebesar 3%, maksudnya gimana bang? oke jadi, pertama kita akan bahas dulu ya, bagi misalnya kalian gini kalian dari sakifua, ya kalian sakifua, terus kalian pakein tiba-tiba ganti senjata ke senjata elis yang punya dua set elis, nah, itu langsung aktif final damage-nya, itu pertama terus yang kedua, kalau misalnya selama senjata kalian frost dan kalian pasangin dua set ini kalian mendapatkan bonus yang kedua, yaitu frost damage meningkat lagi sebesar 3% selama 18 detik oke, gue akan kasih gambarannya ya, gue kasih gambarannya tadi, kita sepakat ya sepakat dulu bahwa untuk senjata ini si elis gue ini itu udah pake dua set ya, nih elis gue udah pake dua set oke nih, jadi ini gue pake ini dulu ya, gue pake wiponnya lin ya, itu lin itu altered nah, kalau misalnya kita ganti ke wipon elis kalian liat buff-nya ya, disini-sini kalian liat buff-nya gue ganti nah, ini ya pertama dapet frost damage karena dia elemennya frost ya, elis itu yang kedua meningkatkan final damage 4,5% selama 18 detik oke jadi dua-duanya 18 detik nah dapet buff ini pada saat kalian mengganti ya dari wipon yang gak ada dua set elis ke wipon yang punya dua set elis nah, baru aktif tuh oke final damage bagus gak bang? ya bagus lah kalau kalian liat ya ini nih, final damage-nya disini ya apalagi kalau misalnya di boosting pasti lebih sakit oke ya jadi pertama seperti itu untuk yang dua set elis dan kalau misalnya next-nya lagi kalian pakai terserah pakai apa kalau misalnya gue pakai si crow ya dengan catatan ya dengan catatan kalian crit-nya harus tinggi ya atau di atas 11 ribu kalau bisa ya di atas 11 ribu oke kenapa gue pakai si apa si crow padahal gue belum sampai 11 ribu karena ini sebagai contoh aja ya untuk sementara ini gue gak pakai yang ini ya nah opsi yang kedua adalah selain dua set crow ya crow yaitu si ini ya si samir nah ini yang biasa gue pakai nah oke nah dua set si elis sama dua set si samir nah kalau misalnya kalian lihat untuk buffnya dia juga ada untuk elis ya eh elis sorry si samir ini ini samir ya damage boost meningkatkan damage 1% ya nah kalau misalnya kalian udah A2 itu maksimal hit bisa 16 ya berarti kalau misalnya 16 16 dikali 1% sama dengan 16% kalian mendapatkan tambahan damage cuman untuk samir ini lemahnya kalau misalnya kalian berhenti nyerang ya itu gak bakal aktif nih ya nih ini kan 16 nih dah hilang ya kelemahannya si metrik samir adalah ketika kalian berhenti untuk menyerang itu kalian otomatis bakalan reset untuk buffnya cuy oke jadi kurang lebih seperti itu intinya sebenarnya paling bagus crow ya sebenarnya sebenarnya paling bagus crow cuman ya kalian critnya harus tinggi dah ya dan untuk metrik crow itu sangat-sangat bagus kalau misalnya kalian rata-rata timnya adalah vault ya kenapa? karena kalau gue lihat tim vault itu rata-rata semuanya punya crit semua ya itu bagus jadi cocok untuk matrix si crow crow juga bisa dipakai kalau yang lain ya cuman ya untuk weapon yang lain ya untuk elemen yang lain kalian itu kalian harus meningkatin crit yang besar sekitar 11 ribuan abis itu kalian encar elemen attack oke jadi seperti itu dan kalau misalnya pakai siro gimana bang gue gak rekomendasiin pakai siro ya gue gak rekomendasi pakai siro kenapa? karena siro itu lebih bagus di awalnya ya kalau misalnya kita lihat ya kalau misalnya kita lihat sebentar ini untuk siro ya dia awal-awal sakit ya kita ngomong di 2 set dulu aja meningkatkan damage shatter pada HP target dengan lebih dari 50% HP sebesar sekian oke ini awal-awal awal-awal ya dan untuk part setnya juga awal-awal ya setelah masuk ke pertempuran memperoleh 20% dan sebagainya tergantung dari advancementnya damage boost ya sama 35 detik damage boost 20% itu gede ya dan di reset 5 detik setelah keluar dari pertempuran nah masalahnya adalah gini ya guys gue punya cerita jadi waktu gue FCH itu gue ketemu orang gue kira pas dia awal-awal itu dia sultan ya gue kira ya awal-awal dia 25 juta ya 25 juta damage gue cuma 13 juta damage nah habis itu lama-lama kok aneh gitu ya gue justru udah 100 juta dia masih 70 damage akhirnya di luar FCH gue tanya kan gue tanya lu main DPSnya pake apa pake matrix apa pake 0 bang oh pahantas udah mati gue gitu ya oh yaudah thank you ini hanya cerita aja ya gue gak bisa nge-screenshot buktinya waktu itu karena gue gak kepikiran ya jadi untuk 0 itu sebenarnya bagus di awal cuman kalau misalnya untuk ke belakang-belakangnya susah ya perlu kalau dia kalau kalian mau main 0 boleh aja ya matrix 0 cuman kalian harus punya matrix yang bisa background ya yang punya efek background itu lebih baik kalau misalnya di awal-awal itu bagus nanti setelah monster di bawah 50% atau ketika apa 35 detik dari awal itu buffnya pada ini maka buffnya gak pada aktif guys ya maka gak bakal aktif awal-awal doang bagusnya buff terakhir-terakhirnya itu gak bakalan aktif itu masalahnya untuk 0 dan emang kalau misalnya disini kita lihat direkomendasikan ya malah sampai 4 cent cuman ini gue gak gue gak ini ya gue gak rekomendasikan mending samir ya mending samir apalagi crawl crawl bagus nih kalau ini gue setuju nih high damage matrix set ya bener bener karena dia nambahin critical damage cuman lu harus punya high critical rate kenapa biar critical lu itu keluar terus kalau misalnya critical lu gak keluar sayang gak dapat crit damage oke jadi pemahamannya ya seperti itu guys ya gue untuk 4 set ini jangan ya 4 set oke bang kalau misalnya gue gak punya 2 set elis gimana oke kalau misalnya kalian gak punya 2 set elis kalian pake yang standar aja gak apa-apa bisa ya yang paling stabil itu adalah 2 set si ini ya si samir sama 2 set crawl udah itu matrix umum cuy ya matrix umum tapi bagus ya kenapa gue bilang bagus karena pertama untuk yang si samir itu memberikan konsistensi mau kalian di awal pertempuran mau kalian menghadapi musuh boss di atas 50% di bawah 50% ya itu tetap konsisten ya tetap konsisten kalian akan mendapatkan tambahan damage nah cuma tadi yang gue bilang kelemahannya adalah kalau misalnya kalian ngelepas ya gak bakal nyerang-nyerang lagi nah itu apa damage nya bakal hilang oke nah untuk akhir-akhir itu bagus di crow ya cuma sekali lagi crow itu akan efektif kalau misalnya crit rate kalian tinggi ya minimal 11 ribu ya kalau 11 ribu itu kemarin gue chance nya 65% ya 65% crit rate nya cuman kenapa gue turun karena pertanyaan jawabannya adalah si ellis itu resistance ya serangan hp resistance ya kalau yang lain itu kan crit ya jadi ya kurang lebih seperti itu jadi otomatis turun ini sebelumnya gue pakein freak nih ya sebelumnya gue pakein freak kalau pake freak gue udah 11 ribu lebih oke begitu ya untuk great matrix nya nah sekarang kita akan bahas untuk trade nya untuk trade nya untuk trade nya itu kita pergi ke rensel lalu ke simulacra ya nah kalau gue pribadi ya itu lebih milih ellis ya untuk untuk dijadikan trade oke dijadikan trade ya ini kayak begini ya kalau misalnya kalian 1200 oke setelah berhasil menggunakan skill senjata final damage meningkat 13% nah ini mantul tuh hehehe kalau berhasil menggunakan skill senjata ya ini final damage meningkat 13% sama 12 detik itu lumayan banget untuk damage dan kalau misalnya untuk 4000 itu nama threat nya ganti ya ganti jadi lepidoptera lepidoptera terus kalau misalnya untuk 4000 itu tentunya juga punya tambahan ya pertama final damage ya 18% tadi 13% ya 13% jadi 18% terus juga untuk relasi ini juga meningkat ya tadi ya 12 detik kalau 24000 jadi 18 detik nah habis itu ada lagi ya setelah handling wing atau senjata nya si ellis naik ke 1 bintang ya atau minimal B1 ya saat menggunakan skill senjata dengan senjata psika flameford ya saat berada di dalam chilling field chilling field itu yang area nya dia ketika menggunakan skill itu mendapatkan ellis support nah ini yang kemarin gue bahas ya di review si ellis ya jadi kalau gue coba itu itu terima kasih ya buat temen-temen yang sering live chat ya yang sering bertukar pikiran itu luar biasa itu untuk pengalamannya oke itu trade ya dan sekarang adalah team nah kita bahas team gue utamakan dulu untuk bahas team masa depan ya kalau misal untuk tim masa depan itu kalau misal kalian lihat di youtube-youtube terkenal itu ada sakifua ada si ellis satunya lagi adalah si ikarus ya cuman ikarus belum dateng ya jadi sementara ini pakai si lin kenapa di tim masa depan justru komposisnya seperti itu ya sakifua ellis sama si ikarus oke karena ini ada berhubungan langsung ya dengan pertama untuk bintang nolnya si ellis kalau misalkan lihat nah kebagian skill nah ini dia ya jadi ini pertama pengaruh ke hot frost itu yang pertama oke jadi hot frost itu apa jadi ketika kalian menggunakan skillnya ellis itu kan membentuk namanya cheering field nah ada lagi pasifnya saat menggunakan skill discharge dengan senjata frost di dalam cheering field menipakan damage hot frost nah untuk damage frost hot frost ini akan keluar kalau kalian senjatanya frost nih sedangkan ikarus adalah senjatanya frost nah jadi jadi nyambung disini ya jadi kenapa orang-orang ganti lin dengan ikarus karena alasannya yang pertama yang itu oke buff-buffnya si ellis itu sebenarnya lebih kepada senjata frost oke jadi kalau bisa itu itu yang pertama yang kedua ada lagi ya untuk advancementnya kalau kalian jeli ini kalian lihat diaktifkan advancementnya saat menggunakan skill senjata dengan senjata frost ini guys bawahnya senjata frost di dalam chilling field yang efek skill dari si sakehua itu mendapatkan ellis support yang akan memanggih ellis untuk melakukan discharge di area tersebut nah ya jadi kalau misalnya kalian pakai skillnya si ikarus itu kalau di dalam area chilling field itu ellis otomatis akan kebanggil dalam kondisi ke discharge yang capung ke bawah nah itu animasinya itu namanya ellis support jadi ada dua alasan itu jadi emang untuk nantinya ya kalau kalian ikarus gacha ikarus ya kalau misalnya kalian tim frost itu gacha aja ikarus itu wajib menurut gue oke jadi kalau misalnya seperti itu nah kalau misalnya untuk tim masa sekarang itu gue rekomendasikan si sakehua si ini ya si ellis sama si lin kenapa lin karena lin itu masih bagus ya sebenarnya masih bagus dia itu ada semacam skill kalau misalnya kalian tahu ketika kalian melemparkan moonrin life ya atau skillnya itu membentuk area terus abis itu dia punya pasif nah punya pasif adalah frost ya saat shadow wave dipasangkan dengan 2 senjata frost moonlight realm dikonversi jadi frost jadi auto frost oke terus moonlight realm ini ya dalam zona ini frost attack meningkat 10% ini lumayan kalian pertama dapet buff frost attack 10% dan yang kedua kalian dapet di OT dari skillnya si shadow wave ini oke jadi kalau dibilang masih kepake gampang sebenarnya masih kepake ya sampai lagi bintang 6 ya itu luar biasa sakitnya oke terus kenapa gua kasih pandangan kenapa hausakif gua kalau misalnya kalian B1 ya kalau kalian B1 itu kalian bisa ngereset ya kalian bisa ngereset saat resonasi frost diaktifkan nah frost lagi ya sini semua senjata skill diterapkan setiap 5 kali senjata skill digunakan pertama ini reset skill ya pasti reset skill terus yang kedua dia tipe shield breaker ini sangat-sangat kenceng ya sangat-sangat kenceng kalau misalnya kalian punya harusnya tau lah karena mayoritas disini kan TOF kan pengguna si ini kan si tim frost jadi kalau misalnya punya si sakifua tau lah betapa pecahnya si elis ini kelemahannya adalah dia gak bisa nge-shatter ya gak bisa nge-shatter gak bisa nge-shatter hanya saja dia nembus nembus shield breakernya hp-nya itu itu tinggi oke jadi intinya begini kalau misalnya kalian ketemu musuh yang punya hp shield kalian kalau misalnya pakai si elis itu serangan kalian akan tembus tembusnya itu luar biasa cuma dia untuk secara shieldnya itu gak bisa mecahin cepat yang cepat itu adalah si sakifua jadi yang pertama itu reset skill yang kedua shield breaker yang terakhir adalah dia bisa nge-steal nge-hp steel oke disini ada penjelasannya ada penjelasannya sebentar nih gue agak lupa kalau untuk hp shield itu dimana nah ini ada ya source shadow akan mengeluarkan flow saat wanderer menimpakan hp eh damage dengan senjata apapun yang menimpakan damage sebesar 45% plus attack kepada target yang menghantar pertama kali dan memulihkan hp sebesar 57% damage nah jadi sebenarnya kalau misalnya buat gue pribadi kalian gak perlu bawa healer karena kenapa untuk sakifua sebenarnya bisa untuk sakifua sebenarnya bisa nge-heal oke tergantung dari damage kalian jadi kurang lebih seperti itu kalau misalnya kalian gak punya sakifua ataupun itu silin ya opsi lainnya adalah freak ya freak ataupun si subasa oke jadi seperti itu untuk team ya dan mungkin sampai ini aja dulu kali kita kan kita kan sudah bahas matrix sudah bahas threadnya sama satu lagi kita sudah bahas teamnya kurang lebih seperti itu itu buildnya dia dan nanti kalau misalnya gue pesen ya gue pesen kalian kalau bisa gak cair karus ya kalau bisa tapi kalau kalian gak ada resourcenya atau kalian punya karakter yang jauh lebih penting itu boleh silahkan ya intinya seperti itu ya untuk elis selain dps dia juga bisa ngasih support frost ke kalian oke dan gue di Skizel Gaming pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton sampai habis ya kalau misalnya ada kesalahan kata ataupun kalimat gue minta maaf dan terima kasih setelah menonton sampai habis semoga bermanfaat see you in next video bye 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 bye